Baik, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi, sharing dengan teman-teman, dekan-dekan sekalian, termasuk kepada mahasiswa terkait dengan penulisan proposal studi kasus. Jadi video ini saya buat sebagai kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi studi kasus part 1, sedangkan ini adalah studi kasus part 2. Jadi bagian kedua ini memang saya khususkan berbagi terkait dengan beberapa hal bagaimana menulis proposal studi kasus. Jadi pendekatan dengan studi kasus atau penelitian kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus ini sangat berbeda dibandingkan dengan pendekatan lainnya atau metode lainnya, baik di kualitatif maupun di kuantitatif. Nah di studi kasus ini kita betul-betul memang berangkat dari fenomena yang kita temukan atau masalah atau permasalahan yang unik yang terjadi di masyarakat atau di institusi atau di organisasi atau di lembaga tertentu apakah itu menyangkut individu atau beberapa individu bisa juga terkait dengan kelompok komunitas atau organisasi atau lembaga tertentu atau bahkan kejadian tertentu yang memang ada fenomena dan terjadi hal unik di situ. sehingga itu perlu kita dalami sehingga nanti temuan-temuan yang didapatkan dari studi kasus itu betul-betul bisa memberikan manfaat atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini sehingga ke depannya akan menjadi lebih baik. Nah penulisan proposal pada umumnya hampir sama tetapi pada studi kasus ini memang ada beberapa penekanan. misalnya dari segi judul, judulnya kemudian yang kedua bagaimana merumuskan masalah kemudian tujuan, kemudian bagaimana menentukan metodenya, tempat penelitian, waktu, kemudian desainnya, pengumpulan data, alat pengumpul datanya, kemudian kasusnya apa atau kasusnya siapa nanti akan dipilih sebagai kasus, kemudian lalu data dikumpulkan, dan kemudian dilakukan analisis. Nah itu semua harus masuk dalam proposal penelitian studi kasus. Nah saya harapkan apa yang saya share ini mudah-mudahan bisa bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun dosen atau teman-teman yang akan melakukan penelitian studi kasus. Jadi penulisan proposal studi kasus ini beberapa hal perlu kita perhatikan ya terkait dengan judul dan sebagainya. Nah ini adalah bagaimana membuat judul spi kasus ya, sehingga judul yang kita buat tersebut pertama menarik, menarik bagi peneliti, menarik bagi pembaca terutama ya, sehingga siapapun yang membaca judul kita akan tertarik ya, ada hal menarik dari judul yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, dari judul tersebut akan tergambar apa yang akan diteliti, seperti apa penelitiannya, itu akan tergambar dari judul. Kemudian precise ya, bagaimana ketepatannya, kemudian concise ya, jadi tidak boleh terlalu panjang ya, jadi harus betul-betul ringkas ya, padat ya, sehingga dalam satu judul tersebut kira-kira 10-15 kata ya, sehingga judul tidak terlalu panjang, yang nanti justru membuat pembaca ketika membaca judul kita akan berpikir, mengalami kesulitan untuk memahami dari judul tersebut. Nah judul yang baik itu adalah, judul yang ketika dibaca oleh orang lain, orang cepat menangkap, oh ini berarti penelitiannya seri kasus. Kalau begini judulnya, berarti penelitiannya ini kualitatif, berarti penelitiannya kuantitatif. Kemudian kalau begini, berarti penelitiannya eksperimental study misalnya, atau bahkan clinical trial misalnya. Nah kalau di kualitatif, kalau begini judulnya, kemungkinan besar ini adalah studi kasus, atau mungkin pendekatan lain, atau desain lain, misalnya etnografi, misalnya fenomenologi, dan sebagainya. Jadi perhatikan betul ketika menyusun judul studi kasus. Nah ini ada beberapa contoh yang saya coba bagi ke rekan-rekan, ke mahasiswa, beberapa contoh judul studi kasus, atau penulisan proposal terkait dengan judul untuk studi kasus. Misalnya yang pertama, studi kasus deskriptif. Kemudian di situ ada titik dua, prosedur pembedahan pada pasien hipertensi dengan riwayat COVID-19 di mana. Jadi dari judul pertama ini jelas bahwa proposalnya ini, kalau judulnya seperti ini, kita bisa pastikan bahwa ini adalah studi kasus, dan studi kasus yang digunakan itu adalah studi kasus deskriptif. Karena kita mengenal, ada studi kasus deskriptif, ada studi kasus eksploratif, eksploratori, kemudian ada studi kasus eksplanatori. Jadi ada tiga, deskriptif, eksplanatori, dan eksploratori. Nah kebetulan yang di sini adalah studi kasus deskriptif, tentang prosedur pembedahan pada pasien hipertensi. Tetapi pasien tersebut memiliki riwayat COVID-19. Nah ini menjadi sebuah fenomena. Orang melakukan pembedahan, di satu sisi dia ada riwayat hipertensi. Nah bagaimana pembedahannya nanti? Apa yang akan dilakukan? Apa persiapannya? Apakah ketanah darahnya harus ada di normal dulu? Baru dilakukan pembedahan dan sebagainya. Kemudian di satu sisi yang bersangkutan ada riwayat COVID-19. Nah ini menjadi menarik, bagaimana petugas kesehatan, apakah di situ ada dokter, kemudian anestesi, ada perawat, dan sebagainya, untuk mengelola kasus seperti ini. Sehingga ini menjadi kasus yang menarik. Dan sangat bagus untuk diangkat menjadi studi kasus. Kemudian yang kedua misalnya, studi kasus multiple. Jadi ini multiple case study. Jadi kalau multiple case study berarti kasusnya lebih dari satu. Nah kebetulan ini tentang kecemasan pasien pre dan post SC dengan riwayat hipertensi. Jadi ada pasien yang apakah itu pre maupun post, di satu sisi pasien tersebut ada riwayat hipertensi. Nah di satu sisi dia harus menjalani operasi misalnya. Nah ini menjadi kasus menarik, bagaimana pasien itu disiapkan, bagaimana pasien itu menjaga tekanan darahnya supaya tetap normal, sehingga tidak mengganggu proses pembedahan. Dan ini akan menimbulkan kecemasan. Pasien akan berpikir tentang penyakitnya hipertensi di satu sisi, dia juga akan dilakukan operasi. Nah sehingga kecemasan pasien ini menjadi hal menarik untuk kita angkat, seperti apa kecemasannya, lalu bagaimana tenaga kesehatan mengelola pasien seperti ini. Kemudian prosedur pembedahan atau prosedur tindakan, jadi silahkan diisi tindakan-tindakan apa pada pasien pre-hob. Kemudian titik dua, studi kasus intrinsik. Jadi ada namanya studi kasus intrinsik. Jadi studi kasus intrinsik itu melihat kasus dari dalam, atau dari internal sendiri. Kemudian ada single case study, berarti ini studi kasus tunggal pada pasien SC dengan riwayat hipertensi yang dilakukan tindakan apa misalnya. Kemudian efektivitas kebijakan ruang bedah dalam meningkatkan apa, kemudian isi titik dua, lalu dilanjutkan dengan descriptive case study. Berarti ini merupakan penelitian studi kasus yang descriptive. Jadi penempatan studi kasus, apakah itu descriptive atau lainnya, apakah itu single atau multiple, itu bisa ditempatkan di depan, mengawali judul, atau di belakang, di akhir judul. Jadi ini seni menulis judul penelitian. Kemudian kepatuhan staff, silahkan disampaikan nanti, apakah staff rumah sakit, staff ruangan tertentu, dalam upaya menurunkan infeksi nosokomial. Kemudian di sini titik dua, studi kasus descriptive intrinsik. Berarti ini penelitiannya studi kasus, dan pendekatannya descriptive, di mana ini intrinsik. Intrinsik artinya kasus dilihat atau dianalisis dari internal kasus itu sendiri. Kemudian instrumental case study, efek tindakan apa dalam meningkatkan apa, misalnya pada pasien apa. kemudian efektivitas penggunaan apa, dalam menurunkan apa, di ruang mana, kemudian isi studi kasus multiple, atau multiple case study. Nah ini juga ada beberapa contoh, misalnya contoh lainnya. Kalau yang tadi itu terkait dengan apa yang ada di rumah sakit, atau di ruang bedah misalnya, sedangkan ini lebih pada kasus-kasus, misalnya apakah itu ada di komunitas, misalnya. Contoh, studi kasus tunggal, atau single case study, kepatuhan diet pada pasien dengan DM, disertai hipertensi di mana, misalnya. Apakah di puskesmas, atau di komunitas, dan sebagainya. Studi kasus descriptive, stigma pada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di mana. Jadi yang diangkat di sini, stigmanya. Ini menjadi hal menarik, karena ini menjadi fenomen. Perawatan penderita stroke di rumah. Multiple case study. Jadi bagaimana pasien stroke itu, atau penderita stroke itu, dirawat di rumah. Ini juga cukup menarik untuk diangkat. Siapa yang merawat, bagaimana perawatannya, kendalanya apa, dan sebagainya. Dan ini dilakukan multiple case study. Jadi ada beberapa kasus, dan ini bisa dibandingkan, kasus satu dengan kasus lain. Kemudian manajemen pelayanan puskesmas, selama pandemi COVID-19. Studi kasus descriptive. Bagaimana puskesmas, memanage pelayanan, selama pandemi ini. Apakah pelayanan itu buka-tutup, atau dibuka, sepanjang tidak ada kasus positif dari staf puskesmas, atau misalnya kalau ada positif, maka akan ditutup puskesmas sementara berapa hari, atau hanya ditutup polikliniknya saja, misalnya, atau yang lainnya, sementara untuk pelayanan emergensi datang dilaksanakan. Lalu bagaimana mereka memanage itu. Monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa pandemi COVID-19. Studi kasus multiple. Jadi, bagaimana apakah itu bisa kader, bisa ibu-ibu yang memiliki bayi atau anak, lalu bagaimana mereka memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak. Biasanya kan ada posyandu, di situ ada penimbangan berat badan, dan sebagainya. Karena pandemi ini, posyandu tidak dijalankan, terutama di zona merah, dan sebagainya, kecuali yang misalnya yang zona hijau, misalnya, tetap dijalankan. Nah, ini menjadi menarik, bagaimana mereka memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, studi kasus multiple, kepatuhan pedagang pasar terhadap protokol kesehatan di era new normal. Bagaimana pedagang ini patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi, kita bisa ambil kasus multiple, lebih dari satu. Dari pedagang-pedagang tersebut, kemudian dianalisis. Kemudian, akses pelayanan kesehatan pasien dengan penyakit, misalnya, dalam masa pandemi COVID-19. Studi kasus kolektif. Nah, di sini, melihat akses pelayanan kesehatan pasien dengan penyakit apa, misalnya, hipertensi, jantung, kemudian, paru-paru, dan sebagainya. Selama masa pandemi, apakah mereka datang ke pelayanan kesehatan atau tidak? Kemudian, hamatannya di mana? kemudian apa penyebabnya? Faktor-faktor apa yang kira-kira di situ menyebabkan pasien tidak mengakses? Apakah karena takut tertular? Atau karena faktor lain? Itu digali secara mendalam. Nah, selanjutnya, bagaimana menulis di pendahuluan? Jadi, seperti biasa, ada latar belakang, tinggal disampaikan, alasan dilakukannya penelitian, fenomena atau kasus unik yang diangkat itu munculkan di latar belakang, didukung oleh data maupun evidence, kemudian, jadi ada data yang menunjukkan bahwa memang ada permasalahan seperti itu di lapangan, kemudian dampak atau akibat dari fenomena tersebut, jika tidak kita ngulangi, kemudian kemanfaatan penelitiannya seperti apa. Nah, ini semuanya harus terangkum dalam penulisan latar belakang, sehingga betul-betul jelas alasan kita mengangkat kasus atau fenomena itu diangkat, kemudian ada data yang mendukung, kemudian ada dampak ketika masalah tersebut tidak diatasi, kemudian kemanfaatan penelitian. Nah, lalu nanti fokus penelitiannya di mana? Kemudian, rumusan masalahnya, biasanya ada dua pertanyaan penting ini yang selalu dimunculkan dalam seperti kasus misalnya, pertanyaan bagaimana dan mengapa, how and why. Nah, misalnya bagaimana kasus tersebut bisa terjadi, lalu mengapa kasus tersebut terjadi, mengapa respon pasien seperti ini, dan seterusnya. Tujuan, ada yang hanya menulis tujuan, tetapi ada juga yang menulis tujuan umum dan tujuan khusus. Lagi-lagi ini terkait dengan seni, kemudian terkait dengan panuan penulisan dari masing-masing kampus atau institusi. Nah, selanjutnya, bagaimana manfaatnya? Biasanya ada dua, manfaat praktis dan teoritis. Jadi bisa disampaikan. Nah, ini adalah contoh dari rumusan masalah. Saya mencoba membuat rumusan masalah berdasarkan rumusan masalah ini dibuat berdasarkan judul-judul yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Nah, coba kita kaitkan sekarang, kalau judulnya seperti ini, rumus tujuannya seperti apa, atau rumusan masalahnya seperti apa. Misalnya ini, bagaimanakah prosedur pembedahan pada pasien dengan riwayat COVID-19 di mana? Bagaimanakah kecemasan pasien PRI dan POS-SC dengan riwayat hipotensi? Mengapa pasien mengalami kecemasan? Bagaimana, bagaimanakah? Jadi selalu dalam penulisan rumusan masalah ini, saya awali dengan kata bagaimanakah, kemudian mengapa. Sebenarnya bisa saja ditunjang oleh pertanyaan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pasien mengalami apa, misalnya kecemasan dan sebagainya. Apakah faktor-faktor yang dikaitkan dengan apa, misalnya. Tetapi lagi-lagi ini konteksnya adalah kualitatif, tetapi itu akan digali. Faktor apa saja, kemudian itu digali faktor-faktor tersebut. Kemudian, misalnya bagaimanakah kepatuhan staff? Bagaimanakah upaya rumah sakit? Bagaimanakah efektivitas tindakan apa? Kemudian bagaimanakah efektivitas penggunaan apa dalam menurunkan apa di ruang mana? Ini juga beberapa contoh rumusan masalah. Selanjutnya, contoh lainnya dari rumusan masalah, bagaimanakah kepatuhan diet pada pasien dengan DM disertai hipotensi? Bagaimanakah stigma? Bagaimanakah perawatan penduduk struk? Bagaimanakah manajemen pelayanan funkses mas selama pandemi COVID-19? Bagaimanakah monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak? Bagaimanakah kepatuhan pedagang pasar? Bagaimanakah akses pelayanan kesehatan pasien dengan penyakit terentu dalam masa COVID-19? Kemudian, mengapa masyarakat terjadi penurunan akses pelayanan kesehatan di puskes-puskes pasit rumah sakit? Artinya, mengapa masyarakat tersebut tidak melakukan akses seperti biasanya? Apakah itu karena pandemi dan sebagainya? Kemudian, penulisan tujuan Penulisan tujuan umumnya mengikuti pola seperti ini Dari sumber, misalnya, di bukunya Yin itu jelas menyampaikan pola penulisan tujuan Misalnya, tujuan dari penelitian sedi kasus ini adalah untuk bisa memahami, untuk menjelaskan mungkin atau untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menemukan, menggali, dan seterusnya Tergantung dari pendekatan sedi kasusnya Apakah exploratory, explanatory, atau descriptive Jadi, kalau descriptive, berarti dia mendeskripsikan atau menggambarkan Misalnya, atau yang lainnya Kemudian, sampaikan fenomena atau kasus yang diangkat itu apa Kemudian, partisipannya siapa Di mana Contoh tujuan khusus misalnya Untuk mengidentifikasi tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengatasi misalnya kecemasan, dan sebagainya Kemudian, untuk menggali alasan dilakukan tindakan Untuk menggambarkan perkembangan kesehatan pasien setelah dilakukan tindakan apa Contoh penulisan tujuan lainnya yaitu Untuk menjelaskan prosedur pembedahan Untuk mendeskripsikan kecemasan Untuk menjelaskan prosedur tindakan Untuk mengetahui perkembangan pasien Untuk menjelaskan efektivitas kebijakan Untuk memahami kepatuhan staff Untuk menjelaskan efek tindakan Atau untuk menjelaskan efektivitas penggunaan Metode apa, misalnya, dalam menurunkan apa Di ruang mana Nah, bagaimana dengan metodenya Metodenya, misalnya, kalau terkait dengan tempat dan waktu Tinggal disampaikan tempatnya Misalnya, di kabupaten mana Di kecemasan mana Atau di puskesmas mana Atau rumah sakit mana Kemudian, kapan dan berapa lama penelitian akan dilakukan Apakah penelitian tersebut dilakukan Mulai bulan apa, sampai bulan apa Atau sekian bulan Dan seterusnya Kemudian, desainnya Secara umum, desain itu ada yang Membagi menjadi single case study Ada juga multiple case study Ada juga yang membagi menjadi Deskriptif Exploratory Atau explanatory Ada juga yang membagi menjadi Ada intrinsic Ada yang Embedded Ada holistic, ada embedded Ada intrinsic Kemudian ada instrumental Ada collective Jadi, tergantung Ada banyak Cara Apakah itu dikombinasi Misalnya Contoh Desainnya adalah single case study Atau studi kasus tunggal Multiple case study Atau studi kasus multiple Berarti lebih dari satu kasus Atau dicoba digabung Studi kasus tunggal Dengan pendekatan descriptive Ini menjadi cukup menarik Dia Studi kasus tunggal Single case study Tetapi disebutkan juga pendekatannya apa Misalnya descriptive Studi kasus multiple descriptive Dia lebih dari satu kasus Tetapi pendekatannya adalah descriptive Atau studi kasus tunggal Dengan pendekatan descriptive Atau exploratory Atau explanatory Silahkan sesuai dengan penelitian masing-masing Kemudian studi kasus multiple dengan pendekatan descriptive Atau exploratory Atau explanatory Dan studi kasus tunggal Dengan pendekatan intrinsic Atau instrumental Atau kolektif Tetapi sangat saya sarankan Untuk mahasiswa S1 misalnya Atau diploma Misalnya Kalaupun mengambil Penelitian dengan studi kasus Akan lebih baik mengambil pendekatan descriptive Terutama bagi pemula Itu akan Lebih memudahkan mahasiswa Terutama mahasiswa S1 Atau diploma Untuk melakukan studi kasus Dengan tetap melalui Bimbingan dari dosen Atau dosen pembimbing Kemudian apabila penelitian tersebut Bisa dilakukan misalnya yang exploratory Atau mengeksplore Kemudian explanatory Itu akan lebih bagus Apakah itu bagi mahasiswa Maupun dosen Kalau misalnya mahasiswa Harus mendapat bimbingan yang Cukup intense menurut saya Kalau menggunakan exploratory Atau explanatory Karena ini Tidak mudah Perlu pengalaman Kemudian KIS Atau kasusnya itu Bisa individu Bisa beberapa individu Bisa kelompok Bisa organisasi Bisa kejadian Dan lain-lain Kemudian alat pengumpulan datanya Alat pengumpulan data Dalam sebi kasus itu Dikatakan dalam teori Ya perliti itu sendiri Sebagai alat untuk mengumpulkan data Kemudian alat lainnya Misalnya Apakah itu berupa List pertanyaan Untuk memandu kita Dalam melakukan interview Misalnya Atau List Beberapa point Yang kita sudah tulis Untuk memandu kita Ketika kita Mengelakukan observasi Misalnya Dan sebagainya Kemudian Metode pengumpulan datanya Bisa wawancara Wawancara ini bisa wawancara Wawancara ini bisa wawancara Mendalam Atau Indep interview Kemudian bisa observasi Jadi observasi ini ada dua Ada observasi langsung Jadi kita Peneliti melakukan observasi langsung Atau pengamatan Ada juga yang dikenal dengan Partisipan Pasti menggunakan analisis Secara kualitatif Karena ini Sudi kasus Merupakan bagian dari Penelitian Atau salah satu Desain penelitian Kualitatif Maka Analisisnya harus Analisis Kualitatif Apakah dengan menggunakan Case analysis Misalnya single case Tadi berarti kita Hanya melakukan Analisis di Satu kasus tersebut Kita bisa menggunakan Case analysis Kemudian kita bisa Menggunakan cross case analysis Kalau kita punya Kasus lebih dari satu Tiap kasus kita Analisis dulu Selanjutnya kita Crosskan satu kasus Dengan kasus yang lainnya Kita crosskan Dimana kesamahannya Dimana perbedaan Dan sebagainya Kemudian Baru Nanti lakukan Interpretasi Ada juga yang menyebutkan Cross case Sintesis Misalnya Atau sintesis Atau Ada yang menyebutkan Dalam analisis data itu Disebutkan Tematik analysis Berarti dia menggunakan Tematik Untuk Melakukan Analisis secara Kualitatif Jadi demikian Pemaparan dari saya Terkait dengan Studi Kasus Jadi Harapan Besar saya adalah Apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Bagi rekan-rekan Bagi mahasiswa Yang akan Melakukan penelitian Studi kasus Yang akan Menulis Proposal Atau Memulai Menulis Proposal Studi kasus Nah mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Dipahami dengan baik Jadi Yang pertama Studi kasus itu adalah Bagian dari Studi kualitatif Kemudian Yang kedua Ada beberapa Desain dalam Studi kasus Apakah itu Desainnya Single case Study Atau Multiple case Study Atau Studi kasus Deskriptif Atau Explanatory Atau Exploratory Atau Studi kasusnya Intrinsic Instrumental Atau Mungkin Kolektif Nah Atau Mungkin Ada yang Menyebutkan Studi kasus Holistik Atau Embedded Nah Jadi Banyak Sekali Variasi Atau Metode Atau Desain Dalam Studi kasus Sehingga Dalam Pendulisan Proposal Itu Harus Jelas Studi kasus Apa yang Dimaksud Atau Yang akan Dilakukan Kemudian Analisisnya Dan Ingat Studi kasus Kasus Yang dimaksud Itu Tidak Hanya Orang Tidak Hanya Individu Tetapi Bisa Organisasi Yang Dili Bisa Lembaga Bisa Kejadian Bisa Kelompok Bisa Masyarakat Atau Beberapa Orang Atau Individu Jadi Sangat Tergantung Pada Penelitian Yang akan Dilakukan Fenomena Seperti Ini Masalah Seperti Ini Cocoknya Penelitian Dengan Studi kasus Yang Mana Itu Harus Diperhatikan Dengan Baik Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Terima 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 kasih.